Intro Untuk membasmi peradaran narkoba di wilayah hukum Polsek Medan Area, Kapolsek Medan Area mendirikan posko bersinar-koba bersinar di Jalan Denai Gangjati, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, bersama Koramil, Muspika Kecamatan Medan Area dibantu masyarakat. Kompol Faidil Chan berharap kepada masyarakat untuk membantu pihak kepolisian membasmi narkoba di wilayah Jalan Denai. Masyarakat yang bermukim di Gangjati sangat mendukung dengan dibuatnya posko bersinar-koba tersebut. Masyarakat siap membantu petugas kepolisian untuk membasmi peradaran narkoba, khususnya di sekitar Jalan Denai Gangjati yang sudah sangat rawan dari peradaran narkoba. Kita hari ini adalah mengindahlanjuti program atau agensi dari Bapak Kapurda melalui Bapak Kapuristabes, yaitu tentang memperantas narkoba, yaitu Medan Bersinar. Harapan memang? Harapan kita, saya mengimbau, ya juga bekerjasama dengan tiga pilar, yaitu Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Dan Ramil diwakil oleh Bapin, dan Pak Camat diwakil Pak Lura, juga kami dari pihak kepolisian-pulisian Medan Area, yang hari ini mulai sudah mendirikan posko, yaitu Medan Bersinar. Tujuannya adalah supaya peredaran narkoba yang ada di Jalan Denai Gangjati ini, supaya habis sampai ke akar-akarnya. Jadi kami dari masyarakat beserta aparat juga bertekad, berniat bersama ditambah dengan Remaja Masjid, untuk supaya narkoba yang ada di Gangjati habis atau selesai sampai di sini. Dari Medan Sumatera Utara, Zaka Ahmad, Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih.